Komisi 7 DPR RI menyayangkan adanya ujaran kebencian yang disampaikan peneliti BRIN terhadap Jamaah Muhammadiyah beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtaruddin Prihatin dengan kasus ujaran kebencian peneliti BRIN. Menurutnya seharusnya peneliti BRIN tidak ikut campur terhadap kepercayaan atau keyakinan golongan tertentu. Mukhtaruddin berharap tidak ada kejadian serupa di masa mendatang. BRIN sebagai salah satu lembaga riset dan keilmuan harus mengedepankan intelektualitas, objektivitas, dan lebih bijaksana dalam menilai suatu dinamika yang terjadi. Ini kan perbedaan, ini kan akibat dari dua, berbedanya metodologi dan berbedanya dalam mereka penafsiran dalil. Dan perbedaan itu kan biasa gitu ya. Dan saya dengar juga yang bersangkutan sudah minta maaf ya. Dan sekiranya BRIN dengan suka bikin sesuatu yang komprontatif lah ya, sebagai peneliti tentu jadi seorang peneliti yang objektif, yang intelektual, mempunyai kemampuan, mempunyai ilmu yang secara komprehensif, lebih bijak, lebih bijak dalam menikapi semua dinamika. Kasus ujaran kebencian ini melibatkan peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, yang mengintimidasi jamaah salah satu organisasi Islam terbesar. Andi Pangerang kini ditahan di rumah tahanan Bares Krim Polri lewat jeratan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Oki Zulindra dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!